selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan perkuliahan satelit cuaca kali ini akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari remote sensing apa itu remote sensing remote sensing atau pengindahan jauh didefinisikan sebagai teknik pengambilan atau pengukuran data atau informasi mengenai sifat dari sebuah fenomena objek atau benda dengan menggunakan sebuah alat perekam tanpa berhubungan langsung dengan bahan tunik empat komponen dasar dari sistem pengindahan jauh adalah target sumber energi alur transmisi dan sensor komponen dalam sistem ini bekerjasama untuk mengukur dan mencatat informasi mengenai target tanpa mencetuh orbit tersebut sumber energi yang menyinari atau memancarkan energi elektromagnetik pada target mutlak diperlukan energi berinteraksi dengan target dan sekaligus berfungsi sebagai media untuk meneruskan informasi dari target kepada sensor sensor adalah sebuah alat yang mengumpulkan dan mencatat radiasi elektromagnetik setelah dicatat data akan dikirimkan ke stasiun penerima dan diproses menjadi format yang siap dipakai diantaranya berupa citra citra kemudian diinterpretasikan untuk menyarikan informasi mengenai target proses interpretasi biasanya berupa gabungan antara visual dan otomatik dengan bantuan komputer dan perangkat lunak pengolah citra aplikasi teknologi penginderaan jauh banyak digunakan yang paling populer adalah di satelit untuk memantau cuaca di bumi contohnya adalah satelit cuaca Himawari 8 kemudian pada level atau skala yang lebih kecil teknologi citra digunakan di dunia medis seperti untuk magnetic resonance imaging MRI dan X-ray imaging juga sonogram kelebihan penginderaan jauh adalah pengamatan bisa lebih menyuruh dan mencakup area yang relatif luas tentu saja ini bergantung dari sensor dan wahanan berikut adalah platform yang digunakan pada penginderaan jauh sebuah platform pada penginderaan jauh dirancang sesuai dengan beberapa tujuan khusus tipe sensor dan kemampuannya menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan pemilihan tentang jenis platform mana yang akan dipakai untuk aplikasi penginderaan jauh juga sangat penting ground-based platform sensor diletakkan di atas permukaan bumi dan tidak berpindah-pindah sensornya biasanya sudah baku seperti pengukus suhu tekanan udara dan lain-lain biasanya sensor diletakkan di atas bangunan tinggi seperti menara platform pesawat udara atau aerial platform biasanya diletakkan pada sayap pesawat terbang meskipun platform airborne lain seperti balon udara helikopter dan roket juga bisa digunakan digunakan untuk mengumpulkan citra yang sangat detail dari permukaan bumi dan hanya ditargetkan ke lokasi tertentu platform satelit diletakkan pada satelit yang diposisikan pada orbit bumi dan teknologinya berkembang pesat sampai saat ini berikut adalah resolusi penginderaan jauh jadi terdiri dari resolusi sensor spasial, spektral, temporal, dan radiometer resolusi sensor adalah rancangan dan penempatan sebuah sensor terutama ditentukan oleh karakteristik khusus dari target yang ingin dipelajari dan informasi yang diinginkan dari target selanjutnya adalah resolusi spasial berupa ukuran terkecil dari suatu bentuk atau feature di permukaan bumi yang bisa dibedakan dengan bentuk permukaan di sekitarnya atau yang ukurannya bisa diukur atau resolusi spasial juga dinyatakan sebagai level dari detail yang ditangkap oleh sensor resolusi spektral adalah interval panjang gelombang khusus pada spektrum elektromagnetik yang direkam oleh sensor atau lebar kisaran dari masing-masing bent spektral yang diolek selanjutnya adalah resolusi temporal berkenaan dengan interval waktu antar pengukuran misalnya kita lihat satelit yang mengorbit pada bumi misalnya lenset resolusi temporalnya adalah 16 hari NOAA misalnya 24 J resolusi radiometrik adalah ukuran sensitifitas sensor untuk membedakan aliran radiasi berupa atau radiance flux yang dipantulkan atau diemisikan dari sebuah objek permukaan bumi berikut adalah proses penginderaan jauh terdiri dari sumber energi matahari yang dibutuhkan untuk mendapatkan energi elektromagnetik yang dipancarkan ke objek bumi kemudian ke part B berupa radiasi dan atmosfer yaitu ketika energi terpancar dari sumber ke target yang akan terjadi kontak atau interaksi dengan atmosfer bumi interaksi ini membutuhkan waktu dalam hitungan detik supaya energi sampai ke objek selanjutnya pada bagian C yaitu interaksi dengan target sekali energi matahari mencapai ke target energi tersebut akan berinteraksi interaksi tersebut bergantung pada karakteristik target dan radiasi selanjutnya di bagian D adalah penyimpanan energi oleh sensor setelah energi direfleksikan oleh dan diteruskan dari objek dibutuhkan sebuah sensor untuk mengumpulkan dan menyimpan radiasi elektromagnetik selanjutnya di bagian E adalah transmisi penerima dan pengolahan jadi energi yang diterima oleh sensor kemudian diteruskan biasanya dalam bentuk elektronik atau digital ke stasiun penerima bumi di mana data kemudian diolah dan diubah menjadi image satellite selanjutnya kita lihat ke bagian F yaitu interpretasi dan analisa jadi image digital yang telah diolah kemudian diinterpretasikan secara visual atau digital untuk mendapatkan informasi tentang objek yang dideteksi selanjutnya adalah kema G yaitu aplikasi langkah terakhir dari proses remote sensing adalah ketika kita mencoba mengaplikasikan informasi yang didapat dari citra satelit berkaitan dengan objek yang ada di permukaan bumi aplikasi pada bidang kehidupan ini tujuannya adalah untuk memahami objek tersebut dan hasilnya mungkin berupa informasi baru yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari berikut adalah pengolahan data penginderaan jauh jadi sistem penginderaan jauh mulai dari onboard konversi analog ke digital dan proses kalibrasi kemudian dilakukan transmisi langsung ke bumi atau secara tidak langsung menggunakan TDRS sampai ke on the ground di on the ground ini terjadi pra pengolahan data biasa dilakukan oleh radiometrik atau geometrik kemudian informasi visual atau digital yang diperoleh berupa biofisik, land use, atau lens cover selanjutnya didistribusikan dan dimanfaatkan informasinya semuanya ini merupakan didukung oleh integrasi data-data pendukung atau atribut lainnya elektromagnetik adalah komponen utama dari sistem penginderaan jauh gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh matahari dipancarkan dan masuk ke dalam atmosfer bumi pembagian spektrum dari gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda-beda mulai dari UV, cahaya tampak kemudian shortwave, longwave, infrared dan terakhir di microwave ini adalah interaksi energi yang dilakukan pada proses penginderaan jauh dibedakan menjadi dua yaitu interaksi dengan atmosfer yaitu dilakukan proses scattering dan absorpsi dimana gelombang elektromagnetik yang dihasilkan matahari dipancarkan dan masuk ke dalam atmosfer bumi interaksi antara radiasi dengan partikel atmosfer bisa berupa penyerapan, absorpsi pemancaran, scattering atau pemantulan kembali, refleksi interaksi kedua adalah interaksi dengan permukaan bumi jadi sebagian besar radiasi dengan energi yang tinggi diserap oleh atmosfer dan tidak pernah mencapai permukaan bumi bagian energi yang bisa menembus atmosfer adalah yang transmitted semua masa dengan suhu lebih tinggi dari 0 Kelvin akan mengeluarkan radiasi elektromagnetik jika ada pertanyaan bisa anda sampaikan di kolom komentar forum kelas demikian yang dapat ibu sampaikan terima kasih atas perhatiannya selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh